And I think to myself, what a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas dunia persikopetan Biar hasrat psikopet di dalam diri kalian selalu bergejolak Kali ini kita akan kembali membahas tentang psikopet senso atau leather face Dimana pada film ini, kita akan diperlihatkan asal-usul atau bagaimana si leather face ini Bisa menjadi psikopet yang melegenda Dan bagaimana dia memulai karirnya sebagai psikopet yang kejam pada masanya Daripada saya makin banyak ngebacot, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya Enjoy the video Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga psikopet yang berbahagia Dimana sekarang mereka sedang merayakan hari ulang tahun salah satu anak mereka Dan parahnya, di tengah acara tersebut Ada seseorang yang sudah siap untuk mereka bunuh Ibu dari keluarga psikopet ini bernama Verna Verna juga memiliki beberapa anak yang memiliki sifat psikopet seperti dirinya Tapi ada satu anaknya yang berbeda dengan anak lainnya Dimana dia merasa apa yang dilakukan oleh ibu dan keluarganya Itu merupakan hal yang salah Anak itu bernama Jed Kemudian scene berganti kepada sepasang pemuda-pemudi Yang sedang pembesraan di dalam mobil Ketika mereka sedang asik bersilat lidah Mereka hampir saja menabrak seekor binatang Dan ketika dilihat Ternyata itu adalah seorang bocah Yang cosplay menjadi babi Tapi menggunakan kepala sapi Ya suka-suka dia ajalah ya Kemudian wanita itu mengikuti bocah tersebut Ketika dia sudah sampai di sebuah lumbung peternakan Dia pun terjatuh ke dalam sebuah lubang jebakan Ternyata itu adalah ulah dari anak-anaknya Verna Mereka pun langsung menjatuhkan mesin mobil yang tepat berada di atas wanita itu Yang membuat wanita itu langsung tewas Selang beberapa waktu para polisi pun sudah berada di peternakan itu Dan ternyata wanita yang dibunuh oleh mereka tadi Merupakan anak dari kepala syerif di daerah itu Kepala syerif itu bernama Hartman Hartman yang emosi karena perbuatan keluarga psikopat itu Dia mengancam akan memenjarakan anak tertua dari Verna Namun karena tidak ada bukti dan keluarga Verna hanya mengaku dia menemukan mayatnya di sana Hartman pun tidak bisa berbuat apa-apa Tapi si Hartman yakin Anak gadisnya tewas akibat ulah dari anak-anaknya Verna Tidak lama kemudian Verna pun muncul Dan dia meminta anaknya yang bernama Zed untuk segera dilepaskan Namun dengan alasan untuk melindungi anak di bawah umur Hartman akan tetap membawa Zed Dan Hartman mengatakan Karena Verna sudah merenggut hidup anaknya Maka dia juga akan merenggut semua yang Verna miliki Singkat cerita 10 tahun kemudian Zed pun ditempatkan di sebuah tempat perlindungan anak Seperti Panti Asuhan Dimana di tempat itu Diisi dengan anak-anak yang bermasalah Yang memiliki latar belakang keluarga kriminal Disana mereka juga diberi nama yang baru Agar keluarga mereka tidak mengenali mereka Dan setelah 10 tahun lamanya menunggu Verna pun datang kesana sambil membawa pengacara Dimana Verna mengaku sudah menikah dengan seorang pria kaya Dia sudah merasa layak untuk merawat dan membawa anaknya pulang Yaitu si Zed Tapi dikarenakan semua anak-anak disana sudah berganti nama Tentu saja sangat sulit untuk mengenali mereka Yang mana si Zed, yang mana si Tono Mereka akan sulit untuk mengenalinya Sehingga kepala di Panti Asuhan itu Menolak permintaan Verna Dan dia menyuruh Verna untuk segera pulang Tak terima dengan hal itu Verna pun izin ke toilet Tapi dia tidak benar-benar ke toilet Melainkan dia nekat masuk ke ruangan pasien tanpa izin Untuk mencari keberadaan anaknya Yaitu si Zed Dengan Verna yang mengacau di tempat itu Dan masuk tanpa izin Kesempatan itu diambil oleh para pasien Untuk menerobos pintu keluar Disana kita diperlihatkan dengan orang yang bertubuh besar Dia bernama Bud Ketika penjaga sedang lengah karena kekacauan yang dibuat oleh Verna Bud berhasil melepaskan ikatan di tangannya Dan langsung menghabisi para penjaga itu Setelah menghabisi para penjaga Bud langsung pergi ke ruangan kepala Panti Asuhan disana Tanpa basa-basibat juga langsung menghabisi kepala Panti Asuhan tersebut Dari kekacauan tersebut Hanya ada lima orang yang berhasil kabur Yang pertama tentu saja si Bud Yang kedua ada Ike Atau Ike Ada Clarice wanita psikopet Clarice juga merupakan pacarnya si Ike Yang keempat ada Jackson Si Jackson ini bisa dibilang orang yang paling normal diantara mereka Yang terakhir mereka membawa perawat yang ada disana Dia bernama Betty Mereka menjadikan Betty sebagai tawanan atau Sandra Jikalau nanti ada polisi yang ingin mencoba menangkap mereka Dan diantara mereka berlima Si Ike ini merasa dirinya pemimpin di kelompok tersebut Dan disini dia merasa paling sok jago dan sok preman Hal itu membuat Jackson, Bud, dan Betty si perawat Tidak senang dengan tingkahnya tersebut Di sisi lain Hartman, kepala sheriff di daerah tersebut Datang ke Panti Asuhan itu dan memeriksa TKP Dia menemukan kepala Panti itu sudah tercocol di kaca jendela Dan dia menyuruh anggotanya untuk menyisir daerah tersebut Guna mencari pasien yang berhasil kabur Kembali ke rombongan Ike Mereka sudah tiba di kedai makanan Dan berniat mampir kesana untuk mencari makan Sekaligus mereka ingin mencari uang, senjata, dan kendaraan Sementara Bud menunggu di luar Terlihat Jackson dan Betty duduk tegang disana Dan mereka berharap bisa lepas dari situasi ini Disana Jackson dan Betty pun terkejut melihat tingkah Ike dan Clarice Yang tiba-tiba membantai semua orang disana Untuk merampas uang dan senjata mereka Ketika mereka sudah pergi dari sana Hartman dan rombongan sheriff lainnya baru datang ke tempat itu Ya biasalah, kalau polisi di film pasti datangnya selalu telat Disana Hartman menemukan banyak jasad yang sudah tergeletak Dengan kondisi yang sangat parah Sementara rombongan Ike sudah sampai di hutan Disana mereka menemukan tempat yang bisa mereka jadikan sebuah markas Ketika mereka mengecek tempat tersebut Ternyata pemilik tempat itu ditemukan sudah tewas Dan mereka menggunakan tempat itu untuk persembunyian sementara Singkat cerita malam pun tiba Ketika Jackson dan Betty bingung bagaimana cara lepas dari situasi ini Ike dan Clarice malah sibuk adu mekanik di tempat itu Yang lebih parahnya lagi Mereka melakukannya di sebelah jasad pemilik dari tempat itu Yang tentu saja sudah membusuk Ketika mereka semua sudah tertidur Betty secara diam-diam kabur dari sana Tapi baru beberapa langkah dia keluar dari tempat itu Tiba-tiba si Ike sudah menghadangnya Disini Ike ingin memperkaus si Betty Tapi untung saja tidak lama kemudian si Jackson datang Untuk menyelamatkan Betty Kemudian Clarice dan Bud juga ikut datang ke sana Dan dia mengancam akan membunuh Betty Jika sekali lagi Betty mencoba untuk kabur Setelah kejadian itu Ike pun kesal kepada si Bud Karena Bud ditugaskan untuk menjaga Betty Disini si Ike menghina fisik dan ketololan si Bud Akibat kelalaiannya tersebut Karena si Bud orangnya agak baperan Jadi dia tidak terima dihina dan dicaci oleh si Ike Dengan tubuhnya yang besar Dia pun langsung memukul Ike Kemudian dia menyeret tubuhnya Dan meletakkan rahangnya di atas batu Lalu dia menginjak kepala Ike sampai hancur Keesokan harinya Clarice pun menyuruh Jackson dan Betty Untuk segera mencari Ike Mereka pun mencarinya secara terpisah Jackson bersama Betty sedangkan Clarice sendirian Tidak lama kemudian Jackson dan Betty menemukan Bud Yang sedang terbaring tidur di sebelah mayatnya Ike Sementara Clarice yang mencari sendirian Dia berhasil ditangkap oleh Hartman Hartman menembak pahanya Clarice Agar dia tidak bisa kabur Lalu saat Clarice mengejek anaknya yang sudah meninggal Dengan penuh emosi Hartman langsung menembak kepala Clarice Sedangkan rombongan Jackson yang sudah mengetahui polisi berada di sana Mereka pun berusaha kabur Ketika mereka menemukan bangkai kerbau Mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam tubuh bangkai tersebut Agar anjing pelacak tidak bisa mencium bau mereka Saat keadaan sudah mulai aman Mereka bertiga pun membersihkan diri di sebuah sungai yang mengalir Setelah itu mereka kembali berjalan Untuk mencari tempat persembunyian yang baru Di dalam perjalanan ketika Betty melihat ada mobil polisi yang lewat Dia langsung berteriak dan meminta tolong Dimana hal itu membuat si Bud tewas ditembak oleh polisi Ketika Bud berusaha menyerang polisi itu Jackson yang merupakan sahabat baiknya Bud Dia terlihat sangat emosi Mengetahui sahabatnya sudah tewas Tiba-tiba wajah baik dan polos dari Jackson berubah Dimana dia memukuli polisi itu dan menyiksanya sampai tewas Ketika mereka dalam pelarian Jackson yang awalnya tampak peduli kepada Betty Seketika berubah menjadi amarah Karena kalau tadi Betty tidak memanggil polisi Kemungkinan besar Bud tidak akan tewas Di sini mental si Jackson mulai terganggu Dan dia sepertinya tidak percaya lagi dengan orang lain Tidak lama kemudian Hartman datang untuk mengejar mereka Mereka berusaha menghindari peluru yang ditembakkan oleh Hartman Tapi sialnya wajah Jackson terkena tembakan Yang membuat robekan besar dari pipi sampai ke mulut Seketika Betty kehilangan kendali Yang membuat mobil mereka terbalik hingga mereka tak sadarkan diri Kemudian Hartman membawa Jackson dan Betty ke lumbung peternakan Tempat anaknya dulu tewas Dan ternyata Hartman di sini mengetahui Kalau Jackson sebenarnya adalah si Jet Alias anak Verna yang dulu dia bawa Untuk membalas dendam kematian anaknya Hartman sengaja memancing Verna beserta keluarganya Untuk datang ke sana Dimana dia berencana untuk menghabisi mereka semua Tapi kenyataannya terbalik Justru malah si Hartman yang tertangkap oleh keluarga Verna Setelah Verna mengetahui Jackson adalah si Jet anak kesayangannya Verna pun langsung mengobati dan menjahit wajahnya Jet yang sudah robek Dan Verna memasang sebuah pengikat ke wajahnya Jet Kita kembali lagi ke Hartman dimana ajalnya sudah menunggu di depan mata Terlihat keluarga si Kopet itu sudah berkumpul di sana Termasuk Betty yang masih mereka sekap Dan tidak lama kemudian datanglah si Jackson alias si Jet Sambil membawa gergaji mesin Di sini Verna memanipulasi pikiran Jet Dengan mengatakan kalau orang asing Hanya membisikannya dengan semua kebohongan Di sini Verna berharap Si Jet bisa menjadi seorang si Kopet sejati Tanpa pikir panjang Jet yang sudah dipenuhi dengan rasa amarah Langsung megergaji tubuhnya Hartman dengan sadis Dan ketika keluarga si Kopet itu sedang fokus menyaksikan Jet mengeksekusi Hartman Betty mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana Melihat Betty yang kabur Jet langsung mengejarnya Tapi sayang sekali dalam pelariannya Betty harus terkena jebakan Di sini Betty berusaha untuk meyakinkan Jet Untuk segera meninggalkan keluarga si Kopetnya Tapi Jet yang sudah lelah untuk bersikap baik Dia lebih memilih untuk membela keluarganya Dan tanpa rasa ragu sedikit pun Dia langsung mengeksekusi Betty Kemudian Jet membawa kepala Betty Lalu mengulitinya Untuk dia jadikan sebagai topeng Dan dari sinilah Leatherface atau si Kopet Sensu Memulai karirnya sebagai sang si Kopet legend Dengan seris film yang berjudul The Texas Chainsaw Massacre Yang sebelumnya pernah kita bahas Dan film pun selesai Saya ingetin lagi ke kalian yang mau nonton Seris The Texas Chainsaw Massacre Kalian bisa klik yang ada di atas kanan layar kalian Di film ini kita melihat awal mula Atau asal usul dari si Kopet Leatherface Dan di film The Texas Chainsaw Massacre Kita akan melihat kegilaan yang dilakukan oleh Leatherface Berserta keluarga si Kopetnya Oke teman-teman mungkin ini aja yang dapat kita bahas Pada kesempatan kali ini Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah Tolong 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 Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax